Baru-baru ini Kapolres Toba mengadakan konferensi pers terkait kronologis pembunuhan guru SD di Lumban Lobu Porsea, Kabupaten Toba. Dari hasil keterangan tersebut mencuat inisial JH yang berperan sebagai aktor utama pembunuhan Lisbeth Marta Butar-Butar. Netizen pun bertanya-tanya, siapa dan bagaimana tampang JH tersebut. Berikut hasil penelusuran naganiel.com yang dirangkum dari berbagai sumber. Setelah tim gabungan dari Polda Sumut dan Polres Toba berhasil meringkus dua pelaku pembunuhan, yaitu Yosef Ricky Tambunan, 23 tahun, dan Nick Davidson Napitupulu, 16 tahun, didapatlah keterangan bahwa tujuan awal mereka adalah mencuri dan merampok korban yang digagasi oleh JH. Namun karena JH terpergok akhirnya Lisbeth Marta Butar-Butar dibunuh dengan 24 luka tusuk. Netizen sudah mengetahui bagaimana tampang Yosef Ricky Tambunan, begitu juga dengan temannya yaitu Nick Davidson Napitupulu yang masih berusia 16 tahun. Tinggal misteri satu orang pelaku lainnya yang saat ini masuk DPO dengan inisial JH membuat netizen penasaran dengannya, di mana berdasarkan konferensi Perspol Restoba bahwa JH adalah aktor utama pembunuhan Lisbeth Marta Butar-Butar. Dikutip dari Armada News, ternyata JH adalah anak angkat dari Jojor Napitupulu yang merupakan rekan kerja sekaligus tetangga korban Lisbeth Marta Butar-Butar. JH adalah inisial dari Junanda Hasibuan, 15 tahun, dan saat ini masih duduk di bangku kelas 10 di salah satu SMA swasta di Porsia. Jojor Napitupulu tidak menyangka anak angkatnya ini sampai tega berbuat sekeji itu terhadap tetangganya sendiri. Dari hasil penelusuran di media sosial Facebook, admin mendapatkan foto Junanda Hasibuan bersama dengan Ricky Tambunan dan Davidson Napitupulu dari akun Rudy Satria Sagala. Inilah tampang Junanda Hasibuan atau JH, 15 tahun, aktor utama pembunuhan Lisbeth Marta Butar-Butar yang saat ini masih buron atau DPO. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 3, 3, 9 Subs Pasal 3, 3, 8 Subs 3, 5, 1 Ayat 3, atau Pasal 3, 6, 5 Ayat 4, Jo 53 Pasal 55, 56 KUH Pidana Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dengan ancaman hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara.